Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa lagi dengan channel youtube kami Kebun Zubdan Terlihat di depan saya ya Pot 60 yang paling besar Yang paling gagah Jambu air madu Pembibitan cangkok Sudah beberapa kali berbuah Dan beberapa kali juga saya cangkok Saat ini Ada yang sedang kami cangkok teman-teman Dan Kemarin habis kita kasih Apa namanya MKP Pak Tani ya teman-teman ya Terlihat mulai muncul lagi Tunas-tunas baru ya Ranting-ranting baru Dan memang catatannya adalah Banyak daunnya yang Bolong-bolong teman-teman Nah ini biasanya karena belalang ya Karena belalang Kemudian Telurnya juga seling Menggandul Menggandul itu apa Nah kemudian kita Cangkok juga Sebenarnya sih jambu madu Paling gampang ya Dicangkok ya Jenis jambu air itu paling mudah Dicangkok Karena memang Tidak terlalu bergetah Nah mudah-mudahan sih Ini apa Januari Februari lah Sudah mulai muncul Calon-calon bunganya ya teman-teman ya Karena batangnya Selengan saya teman-teman Batangnya besar banget Makanya kita pakai potnya 60 Ada Barangkali nanti kita Bongkar lagi ya Tapi nanti nunggu Habis berbuah dulu Teman-teman Jadi potnya Paling besar ini teman-teman ya Yang lainnya Paling 50 Kita pakai potnya Yang ini 60 Teman-teman Karena memang Kita mau pakai Buat maskot Oke Aduh Apa ini Tingginya sih Setinggi saya lebih lah Setinggi saya lebih Sudah beberapa kali kita cangkok Kemudian kemarin Kita juga kerak Juga teman-teman Batangnya Nah seperti ini Memang harus ada Apa namanya Seleksi teman-teman Seleksi Gak mungkin juga kan Kalau ini terus berdiri Nah vertikal Jadi memang harus Seperti ini Kemudian ini sudah ada ya Ini Nah gitu aja sih Aduh Kemudian biasanya Ujung-ujungnya Kita Ini teman-teman Kita Tunas-tunas baru Di ujungnya itu Biasanya kita potek-potekin Nah Nah ini ada kutu putih ya Oke Cukup besar sih Jadi memang Kalau udah agak tinggi kan Pasti kita juga Tidak menjangkau Teman-teman Nah biasanya Tunas-tunas Kalau jambu air kan Karakternya dia Pertama mudah-mudah Dicangkok ya Teman-teman ya Kemudian Calon bunganya itu Bisa Tidak harus dari ujung ranting Dia bisa muncul Dari batang Teman-teman Kemudian Nah ini penyakitnya Ini teman-teman Seperti ini Kita nempel Ini Nah kemarin juga Habis kita bersihkan Tadi kita sampai Bisa dicangkok Termasuk mudah ya Dicangkoknya ya Kemudian Si Calon bunga itu Bisa muncul dari mana saja Tidak harus dari ujung ranting Tapi Bisa muncul juga dari batang-batang Begitu teman-teman ya Kan bubuk kandang Udah oke NPK sudah MKP kemarin teman-teman Nah harapannya sih Dalam waktu Dua minggu atau Satu bulan Sudah Muncul Calon-calon Apa ya Bakal buah atau bunganya Teman-teman Oke Jadi ini Kalau batang Udah seperti ini Udah jadi maskot ya Ibaratnya ya teman-teman Maskot Buat indukan oke Memang harusnya di tanah Teman-teman ya Cuman saya gak punya tanah Mau gak mau Harus Saya taruh di pot Dan Barangkali Apa ya Konstruksi dari Media tanamnya Juga Memang harus ada Pembaharuan Misalkan Karena ini udah hampir berapa ya Dua tahun Kalau gak salah ya Lupa saya Dua tahunan Jadi ya harus Ada pembaharuan Teman-teman Pembaharuan Nah ini Ini kan nanti ada Ini kita potong Ranting baru Berarti ranting barunya Kesana teman-teman Nah ini kita potek Ini kita potek Nah seperti itu Jadi Apa ya Untuk level jambu air Ya jambu madu lah Masih jadi pilihan ya Indonesia Manis banget Berbuah tidak kenal musim Genjah Kemudian Pembibitannya juga mudah Asal cangkoknya Dari batang Yang sudah pernah berbuah Ya teman-teman Aman sih Asal cangkoknya Dari batangnya Berbuah aman Ini Cangkok ya Maksudnya Yang cangkok itu ada Satu Dua Tiga Tiga ya Yang cangkok ada tiga Kemudian yang Okulasi ada Satu Dua Yang kita tanam Di tanah Ada satu Teman-teman Nah ini yang kita tanam Di tanah Jadi ini nanti Buat Pembibitan Buat indukan Ini Oke Teman-teman Ya Paling Karena kita Di pot Jadi konstruksi Media tanam Memang harus ada Pergantian Atau Pembaharuan Teman-teman Paling tidak Pemberian Apa Pembaharuan Maksudnya bukan Mungkin untuk Rafal pergantian Bisa Tiga lima tahun lah Tapi kan kita bisa Kasih Pupuk Kasih NNPK MKP Dan sebagainya Nah itu bagian dari Itu tadi Penguatan Sehingga Ya nutrisi Yang terbatas itu Kemudian Bisa menjadi nilai Tambah Buat mereka Maksudnya Buat 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 Bohonya Tapi Memang Kurang simetris Dalam Penataannya Mungkin Nanti kalau di hari Ribur Kita akan Sedikit Bongkar Jadi juga Teman-teman Bisa lihat Akarnya Seperti apa Akarnya udah besar-besar Teman-segini Sekini Akarnya udah besar-besar Kemudian Ya kalau memang Ada media tanam Yang Baru Nanti kita Ganti Atau ada Pupuk Nah nanti kita kasih Sehingga Kesuburannya Itu sebenarnya Emang bagus sih Kesuburannya Memang sempat Tidak Terawat Jadi memang Teman-teman Juga harus pahami Juga ya Saya juga Sering mengalami Itu kadang-kadang Kelewat Karena sibukan Atau karena apa Sehingga Terlewat teman-teman Kurang sentuhan Kurang sentuhan Akhirnya Ya sudah Akhirnya Kelihatan sih Dari Perkembangan Dan sebagainya Itu kelihatan Banget teman-teman Seperti itu ya Jadi ya Mau gak mau Sentuhan Bagaimanapun Tetap kita perlukan Maksudnya Tetap diperlukan Sama si tanaman Teman-teman ya Nah Paling kan Biasanya hanya air Kemudian Tambah media tanam Sedikit pupuk Mudah-mudahan dengan Seringnya sentuhan ya Setiap minggu sekali Ya sentuhan Jenisnya apapun lah Bisa pemberian pupuk Bahwa pemberian air kan Hampir 1-2 hari Pasti Paling tidak Pemberian pupuk Pemberian tambahan media tanam Kemudian ya Apa Pemangkasan Itu memang Hal-hal yang Mesti Diterima Sama tanaman Jadi ya Ya mau gak mau juga Semua kan Demi sebuah perkembangan Teman-teman Nah terlihat Pokok banget ya Oke Ya selamat Mencoba Bercocok tanam Jambu air madu Dipet Jambu air madu Jambu air madu Jambu air madu